Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa Yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap Ini kawan Baik disini saya akan menyampaikan informasi Terkait alasan Polda Jawa Barat Tahan Habib Bahar Bismillah Baik saya ambil Dari detiknews.com Dengan judul Polda Jawa Barat Ungkap alasan tahan Habib Bahar Bismillah Polisi melakukan penahanan Terhadap Habib Bahar Bismillah usai ditetapkan Tersangka kasus penyebaran Berita bohong saat cerama Di Bandung Polisi memberikan alasan terkait Penahanan terhadap Habib Bahar Bismillah Penahanan terhadap Tentunya penyidik memiliki alasan Objektif dan subjektif Ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat Kombes Polisi Arief Rahman Dimapolda Jawa Barat Jalan Soekarno-Hatta Kota Bandung Senin 3 Januari 2022 Adapun alasan subjektif Yang diambil penyidik Lantaran dikhawatirkan Habib Bahar Bismillah Melarikan diri Dan mengulangi perbuatannya Termasuk Menghilangkan barang bukti Alasan subjektif Dikawatirkan Mengulangi Tindakan pidana Dikawatirkan Melahirkan diri Dan menghilangkan Barang bukti Katanya Sementara itu Untuk alasan Objektif Pasal yang menjerat Habib Bahar Bismillah Mengandung Hukuman Di atas 5 tahun penjara Adapun Habib Bahar Bin Smith Dijerat Pasal 14 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum pidana JO Pasal 55 KUHP Dan Atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum pidana JO Pasal 55 KUHP Dan Atau Pasal 28 Ayat 2 JO Pasal 45 A Undang-Undang ITE JO Pasal 55 KUHP Alasan Objektif Pasal-pasalnya Itu Hukuman Di atas 5 tahun Penjara Kata Kombes Arif Sebelumnya Polda Jawa Barat Menetapkan Habib Bahar Bin Smit Sebagai Tersangka Kasus Penyebaran Berita Bohong Habib Bahar Bin Smit Menjadi Tersangka Usai Menjalani Pemeriksaan Penetapkan Tersangka 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 Terhadap Habib Bahar Bin Smit Diperiksa Berkaitan Berkaitan Dengan Laporan Yang Awalnya Dilaporkan Kepolda Metro Jaya Dengan Nomor Laporan Polisi Bernomor B 638 E54 Garin 12 Garin 2021 SPKT PMJ 2021 Habib Bahar Bismit Memenuhi Panggilan Penyidik Polda Jawa Barat Untuk Hadir Menjalani Pemeriksaan Dia Datang Sekitar Pukul 12 15 Waktu Indonesia Barat Didampingi Tim Kuasa Hukumnya Nah Ini Sadraku Terkait Alasan Daripada Polda Jawa Barat Ya Disini Sudah saya Bacakan Tadi Alasannya Nah Ini Akan Terus Prokontara Kawannya Apapun Itu Yang Terjadi Saya Hanya Mengajap Kepada Sadra Sadraku Semuanya Kita Doakan Ulama Kita Abib Bar Bismit Semoga Beliau Selalu Senantiasa Diberikan Keselamatan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diberikan Kesihatan Yang Diberkahi Umur Yang Panjang Dan Berkualitas Saya Punya Keyakinan Bahwa Dibalik Semua Kejadian Seperti Ini Pasti Ada Hikmahnya Kalau Kita Lihat Sebelum Sebelumnya Waktu Habib Bahar Ditahan Di Gunung Sindur Semakin Bertambah Jumlah Murid Murid Daripada Habib Bahar Bismit Ini Adalah Hikmahnya Semakin Banyak Yang Yakin Belajar Tentang Agama Ya Dan Itu Sudah Menjadi Fakta Maka Pernah Sering Disampaikan Di Media Dimanapun Habib Barat Bismit Ditahan Maka Tahanan Itu Mirip Mirip Seperti Pondok Pesantren Ya Seperti Habib Bricik Siap Imam Besar Jadi Sebenarnya Dimanapun Badan Dan jiwa Seorang Ulama Yang Terus Membawa Ilmu Maka Ulama Tersebut Tidak Pernah Kesupian Karena Ditemani Oleh Ilmu Jadi Tidak Tidak Ada Istilahnya Stress Pusing Tidak Karena Badan Dan jiwanya Diikuti Oleh Ilmu Dengan Ilmu Itulah Badan Dan jiwanya Menjadi Bahagia Senang Gembira Dimanapun Berada Karena Ilmu Melekat Pada Dirinya Memang Tidak Sedikit Yang Merasa Kasihan Kepada Habib Bar Bin Smith Tapi Kalau Saya Berpendapat Mungkin Agak Beda Saya Ini Tidak Bisa Mengkasihani Seorang Ulama Termasuk Habib Bar Bin Smith Saya Tidak Bisa Mengkasihani Karena Saya Harus Mengkasihani Diri Saya Sendiri Kenapa Karena Belum Tentu Saya Bisa Seperti Habib Bar Bin Smith Bisa Maka Maka Sebenarnya Saya Lebih Kasian Kepada Diri Saya Ya 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 Karena Saya Secara Pribadi Belum Tentu Bisa Seperti Habib Bar Bismit Yang Terus Menyampaikan Kebenaran Dan Keadilan Mungkin Mungkin Kalau diperbandingkan Mungkin Sehingga Tetap Tetap Terjaga Persatuan Ini Kawan Saya Bangga Mengenal Keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bangga Memang Saya Belum Bisa Berbuat Apa-apa Terhadap Keturunan Nabi Belum Kecuali Hanya Lewat Youtube Video ini Untuk Mengajak Sadaraku Mendoakannya Demiarkanlah Allah Sebaik-baik Menolong Semoga Keluarga Yang Yang Ada Keluarganya Habib Bar Bismit Semoga Diberikan Kesabaran Dan Ketabahan Dalam Masalah Ini Ini Saja Kawan Sekali Lagi Doakan Keselamatan Kesihatan Habib Bar Bismit Dan Titip Juga Doakan Kesihatan Dan Keselamatan Imam Besar Habib Beri Sihab Salam Hormat Kawan Salam Hormat Terkhusus Buat Ulama Kita Habib Bar Bismit Salam Hormat Inilah Sejarah Yang Harus Tercatat Dalam Kehidupannya Seorang Habib Biarlah Dunia Ini Mencatat Sejarah Itu Merdeka NKRI Harga Mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih